Bolehkah kita meminta tanda jika kita sedang bingung akan pilihan kita? Di Alkitab memang boleh. Ada contoh kita minta tanda kepada Tuhan. Namun tentu itu bukan hal yang pertama dan bukan satu-satunya serta bukan hal yang utama yang dapat kita lakukan. Yang dapat kita lakukan adalah langkah-langkah proses penegasan rohani. Karena Tuhan juga mau kita terlibat, kita memutuskan dengan suatu kesadaran penuh dari kita. Sedangkan tanda adalah mungkin karena kita malas untuk melakukan penegasan rohani dan mencari apa yang mudah. Namun itu bukanlah hal yang pertama yang boleh kita lakukan. Namun jika kita sudah mendapatkan suatu kecenderungan ataupun kemantapan, tanda hanya boleh dilakukan apabila ada dorongan dan sebagai tambahan untuk menegaskan kembali kemantapan hati yang sudah kita dapatkan lewat proses discernment.